N.S.H.B.A. Season 330, Brea Code Seperti semut, mereka menyelinap dari sudut-sudut gelap, dan secara bertahap mendekati inti sarang. Naga hitam itu, tidak menyadari kedatangan tamu tak diundang itu, masih tidur dengan mata tertutup. Ketika secara bertahap mendekati naga hitam itu, kekuatan naga yang menakutkan itu mulai memengaruhi jiwa semua orang, dan nafasnya menakutkan. Ada apa denganmu, Long Chen? Bai Shishi tiba-tiba melihat tubuh Long Chen sedikit gemetar, dan tidak bisa tidak khawatir. Tidak apa-apa. Long Chen berkata bahwa dia baik-baik saja. Dia tahu bahwa Long Wei di sini menyebabkan aliran darahnya. Ini bukan hal yang baik. Long Chen menyembunyikan aura darah naganya, tetapi di bawah pengaruh Long Wei, Long Wei di tubuhnya mulai bergerak. Naga yang sebenarnya adalah kaisar dari 10 ribu naga. Di depannya, melepaskan Long Wei adalah semacam provokasi dan akan dibantai tanpa ampun. Long Chen tidak berani terlalu dekat dengan naga raksasa itu, jika tidak, begitu prestis senaga mencapai tingkat tertentu, garis keturunannya akan terbangun, dan naga dewa mungkin dilepaskan, dan dia tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali. Dan, begitu debu naga meletus, naga hitam ini akan menganggapnya sebagai harta yang tiada taraf. Menelannya, mereka bisa mendapatkan darah naganya, dan naga ini akan menjadi gila dalam sekejap. Long Chen memberi isyarat kepada Bai Xiaole dan yang lainnya, yang berarti membiarkan mereka diam-diam mendekati telur naga dan menunggu pesanannya. Bai Xiaole mengerti dan membawa semua orang langsung ke telur naga, sementara Long Chen dan Bai Shishi melewati naga raksasa itu dan mendekati kolam darah. Segera Bai Xiaole dan yang lainnya sudah berada di tempat, bersembunyi di balik telur naga. Long Chen menarik Bai Shishi berputar-putar dalam lingkaran besar dan perlahan mendekati teratai mata ajaib. Saat mendekati teratai mata ajaib, tubuh Bai Shishi bergetar, dan perasaan pusing datang. Tiba-tiba, Long Chen mengulurkan tangannya untuk menutupi matanya, dan rasa pusingnya perlahan menghilang. Jangan lihat benang sarinya, itu matanya, mata itu memiliki kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan jiwa seseorang. Long Chen berkata pada Bai Shishi. Hati Bai Shishi membeku. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata horor dari mulut Long Chen. Long Chen dan Bai Shishi perlahan mendekati teratai mata ajaib. Jaraknya tidak jauh, tapi entah kenapa, ruang itu terasa melebar saat mereka berjalan. Saat mendekati teratai mata ajaib, Long Chen melihat jalan bergaris di sekitarnya seperti sungai kecil, dengan energi aneh mengalir kegenangan darah di sepanjang sungai. Hati Long Chen membeku. Naga jahat di lembah naga jahat adalah makanan dari naga sihir hitam ini, dan naga sihir hitam ini tampaknya adalah makanan dari teratai air mata ajaib. Apa asal usul teratai mata ajaib ini? Long Chen semakin merasa bahwa bukan kebetulan bunga teratai mata ajaib ini muncul di sini, dan Long Chen menjadi semakin berhati-hati. Akhirnya, Long Chen dan keduanya mendekati kolam darah dengan hati-hati, hanya beberapa mil jauhnya dari teratai air mata ajaib. Long Chen meminta Bai Shishi untuk menutup matanya. Sama seperti ketika saya mengambil rune, saya meminta Anda untuk menembak. Anda menembak, tidak perlu memikirkannya, tembak saja pedangnya, gunakan kekuatan sebanyak yang Anda bisa, tetapi jangan menyerang. Bai Shishi menganggup, dia sedikit gugup, dia merasa Long Chen melakukan sesuatu yang sangat menakutkan, dan dia tidak bisa ceroboh. Long Chen menutup matanya dan menyesuaikan kondisinya. Setelah beberapa napas, Long Chen menarik napas dalam-dalam, dan dia bergegas menuju teratai mata ajaib seperti sambaran petir. Teratai air mata ajaib terlihat hanya setinggi beberapa kaki, tetapi ketika Long Chen mendekat, saya tidak tahu apakah teratai mata ajaib menjadi lebih besar, atau menjadi lebih kecil, teratai mata ajaib menjadi besar, dan daun teratai tertutup langit. Titik. Panggilan. Pisau tulang debu naga menebas bunga teratai sembilan kelopak, dan rune pada pisau tulang itu meledak, menerangi seluruh ruang. Naga raksasa itu disiagakan dan semuanya berdiri dalam sekejap. Panggilan. Bai Xiaole dan yang lainnya, melihat Long Chen dan Bai Shishi bergegas menuju teratai mata ajaib, menarik perhatian semua naga raksasa, Bai Xiaole segera mengerahkan kekuatan ruang dan menyingkirkan semua telur naga. Pada saat yang sama, kepala grup tentara bayaran bergerigi, pemimpin aliansi darah, Zhao Qinglong, Jiang Yuhe, dan yang lainnya menembak pada saat yang sama, dan cahaya ilahi terbang dan mengenai kepala naga hitam itu. Paling dekat dengan mereka. Ledakan. Saya harus mengatakan bahwa semua orang bekerja sama dengan sangat baik. Pada saat yang sama Long Chen menebas bunga sembilan warna, mereka menabrak naga raksasa. Sisik di bagian atas kepala naga itu meledak, darah berceceran, dan dia pingsan oleh kekuatan gabungan semua orang. Hanya saja sebelum Bai Xiaole dapat mengambil tindakan untuk menaklukkan naga raksasa itu, riak mengerikan meletus dari kelopak sembilan warna, menyapu langit dalam sekejap. Ledakan. Dengan teratai sembilan warna sebagai intinya, riak menyebar dengan cepat, dan riak transparan menghantam naga raksasa. Bahkan naga jahat hitam tidak bisa melawan, dan langsung terlempar oleh riak. Bai Xiaole dan yang lainnya juga terguncang oleh gelombang udara dan terbang mundur. Untungnya, naga raksasa itu menahan gelombang hantaman pertama. Mereka hanya mengalami akibatnya, tetapi meskipun demikian, mereka masih sangat terguncang sehingga jiwa mereka hampir dilucuti. Ledakan. Bai Xiaole dan yang lainnya terbang mundur, tapi kecepatannya tidak secepat naga hitam besar itu. Naga hitam itu seperti meteor, menabrak dinding, dinding itu adalah tengkorak mayat kuno, dan tengkorak itu benar-benar dipukul. Mengenakannya, seluruh tengkorak itu hancur dan roboh. Bai Xiaole dan yang lainnya yang ketakutan bergegas menghindari penguburan. Titik. Mereka ngeri. Long Chen mengatakan sebelumnya bahwa mereka akan berurusan dengan bunga teratai. Mereka tidak mengerti mengapa Long Chen menginginkan bunga teratai itu. Baru pada saat itulah mereka mengerti bahwa bunga teratai ini adalah keberadaan yang paling menakutkan di sini. Long Chen tampaknya sudah lama mengetahui hasil ini, cincin dewa di belakangnya melonjak, bintang-bintang mengalir di matanya, dan pisau tulang di tangannya menekan teratai. Berdengung. Krune sembilan warna pada bunga teratai beredar. Satu demi satu riak menyebar, melawan kekuatan Long Chen. Akibatnya, setelah riak, seluruh dunia diratakan dengan tanah, dan tulang-tulang busuk berserakan ke segala arah. Bai Xiaole dan yang lainnya, bersama dengan naga raksasa itu, meluncur sepanjang jalan, tidak tahu kemana mereka pergi. Ketika pisau tulang debu naga menekan bunga teratai, pada saat ini, pola kalajengking di jantung bunga teratai perlahan menyala, seolah-olah satu mata perlahan terbuka. Itu adalah mata ajaib dari lili air mata ajaib. Dikatakan memiliki kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya. Ketika membuka matanya, jiwa Long Chen menderita rasa sakit yang tajam, dan kekuatan jahat menyerbu jiwa Long Chen. Om. Di laut kesadaran Long Chen, gerbang Tuhan terbuka, dan gerbang bintang dewa menyala, dan kekuatan aneh yang menyerbu laut kesadaran Long Chen seperti kepingan salju yang bertemu magma dan menghilang dalam sekejap. Tiba-tiba pisau tulang di tangan Long Chen terbanting ke depan, guntur hitam muncul di pisau tulang, teratai tiba-tiba bergetar, dan teratai sembilan kelopak dengan cepat menutup, seolah merasakan kekuatan ketakutan leilinger. memotong. Long Chen tiba-tiba berteriak, dan Bai Shishi, yang bersembunyi di belakang Long Chen, tiba-tiba keluar dari sarungnya dan jatuh dengan mata tertutup. Uff! Pedang Bai Shishi tidak menebas bunga teratai, tetapi polong teratai di sisi lain. Pada saat bunga teratai menutup, dia memotong batang teratai dengan satu pedang. Pergi. Long Chen menangkap pot teratai dan melemparkannya ke ruang yang kacau. Sayap guntur muncul di belakangnya, menginjak kehampaan, dan orang-orang terbang keluar seperti sambaran petir. Ledakan. Long Chen baru saja terbang, tiba-tiba terdengar suara keras, tanah pecah, darah di kolam darah menguap dalam sekejap, teratai air mata ajaib menjadi lebih besar dalam sekejap, menembus langit, dan pada saat yang sama kali niat membunuh yang mengerikan terpancar. Datanglah, seolah ruang dan waktu membeku. Bab 3292, teratai air mata ajaib yang menakutkan. Teratai air mata ajaib marah, tubuh membentang langit dan bumi, langit ditembus, cahaya ilahi yang tak berujung turun, dunia gelap menyala, dan semuanya tidak terlihat. Pada saat itu menerangi dunia, Long Chen akhirnya melihat pemandangan seluruh jurang. Ini lubang mayat, ada reruntuhan di sekitar kepala mayat raksasa itu. Itu adalah reruntuhan cabang ketujuh. Long Chen akan melarikan diri, tetapi setelah melihat reruntuhan, dia bergerak di dalam hatinya dan mendorong Bai Shishi keluar, tetapi sebaliknya dia terbang menuju reruntuhan, dan pada saat yang sama mengatakan puisi dan transmisi suara. Kamu pergi menemui mereka dulu dan gunakan waktu untuk mengendalikan naga hitam yang kuat, atau semua orang akan mati di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Seru Bai Shishi. Aku akan menyalakan menara. Setelah Long Chen menjawab, pria itu sudah bergegas ke reruntuhan dan menghilang dalam sekejap. Bai Shishi didorong terbalik oleh Long Chen dan terbang di depan Bai Xiaolei dan yang lainnya dalam sekejap. Nafas bunga lili air mata ajaib baru saja meledak, dan bahkan naga hitam pun tidak bisa menahannya. Kedua orang ini sama-sama setengah langkah pembangkit tenaga imortal King Rilem, dan di hadapan kekuatan absolut, mereka tidak memiliki perlawanan. Yang paling membuat mereka takut adalah mereka memanfaatkan naga hitam untuk tidak siap, dan naga raksasa yang tertegun tidak tahu di mana ia ditiup. Ubah. Di mana bos? Qin Feng bertanya. Long Chen ada yang harus dilakukan? Ayo ambil naga raksasa dan tunggu dia dulu. Belum terlambat, cepatlah. Bai Shishi juga penuh kekhawatiran. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Long Chen. Dia melirik teratai ajaib yang menutupi langit, tampaknya keras, dan niat membunuhnya sepenuhnya ditujukan pada Long Chen. Runtuhan cabang ketujuh ada di kakinya. Long Chen akan menyelesaikan tugas saat ini. Sebelumnya, dia tidak puas dengan sikap Long Chen, berpikir bahwa Long Chen asal-asalan dari akademi, tetapi sekarang Long Chen bekerja keras untuk tugas itu, dia menyesal dan sedih, dia seharusnya tidak salah orang baik, dia tiba-tiba menemukan, dia tidak mengenalnya sama sekali. Ledakan. Pada saat ini, reruntuhan di bawah kaki semua orang bergetar, dan Bai Xiaoleh berteriak, ada satu di bawah sini, mari kita lakukan bersama, turunkan, cepat. Begitu Bai Xiaoleh selesai berbicara, reruntuhan itu meledak, dan sesosok besar bergegas keluar. Akibatnya, itu keluar begitu saja, dan rantai emas keluar dari tanah, menghalanginya. Itu Bai Sisi yang mengambil tindakan, kekuatan emas meledak, dan ribuan rantai terjerat, dan naga raksasa itu baru saja akan terbang ketika ditarik. Tangan di atas. Kepala korps tentara bayaran bergerigi meraung. Jika mereka tidak bekerja keras saat ini, mereka benar-benar tamat. Mereka harus menangkap naga raksasa sebelum mereka bisa berharap untuk melarikan diri. Boom-boom-boom. Semua orang menunjukkan senjata mereka dan membunuh naga raksasa itu. Serangan jatuh di kepala naga. Naga itu meraung dan berjuang dengan panik. Ledakan. Pada saat ini, naga raksasa lainnya terbang keluar dari reruntuhan, dan hati semua orang tiba-tiba menjadi dingin. Mereka tidak bisa berurusan dengan satu naga raksasa. Jika mereka datang lagi, mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kamu bisa menangani ini dengan nyaman, dan serahkan itu padaku dan Kiyu. Qin Feng dan Kiyu saling bertukar pandang, dan mereka berdua meletakkan senjata mereka pada saat yang sama, memegang busur besar dan bergegas menuju naga raksasa itu. Mengaung. Naga raksasa itu meraung, mulutnya terbuka, dan api hitam menyembur ke arah mereka berdua. Kiyu dan Qin Feng berpisah pada saat yang sama, Kiyu membengkokkan busur dan melepaskan panah langsung ke mata naga raksasa itu. Kapan? Akibatnya, anak panah mengenai kelopak mata naga, dan percikan api memercik, tidak mampu menembus pertahanan. Panah ini tidak berguna. Tidak, kami tidak tahu panah busur, dan kami tidak memiliki kekuatan bos, jadi kami tidak bisa menekan tombol dengan satu pukulan. Kiyu berteriak keras. Prajurit Dragon Blood semuanya adalah master jarak dekat. Meskipun mereka juga dapat menggunakan panah, itu adalah tembakan langsung paling dasar, karena prajurit Dragon Blood semuanya bertarung dalam tim dan memiliki dukungan penembak Jitu khusus dari jarak jauh. Dan dengan Guoran di sana, bahkan penembak tajam tidak berguna, dan Kiyu dan Qin Feng adalah tipe pertempuran jarak dekat, jadi mereka tidak pandai memanah. Kamu siap? Aku akan memberimu kesempatan. Melihat ini, Qin Feng menyingkirkan busur panjangnya dan mengeluarkan pisau panjangnya. Dengan raungan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan sisik naga menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan naga melonjak, yang langsung menarik perhatian naga hitam. Ledakan. Seluruh tubuh Qin Feng mengumpulkan energi dan darah, dan dia jatuh dengan pisau. Pisau ini memadatkan energi hidupnya. Dengan suara keras, Qin Feng menebas tubuh naga hitam dengan pisau. Bayangan pisau Qin Feng meledak, dan setegup darah menyembur dengan liar. Seluruh tubuh retak. Pertahanan naga hitam ini sangat menakutkan. Setelah pisau, naga itu hanya terhuyung-huyung, dan dia hampir hancur. Uff. Saat naga itu diguncang kembali oleh pisau Qin Feng, sebuah panah menembus mata naga itu. Naga itu menjerit, dan seluruh matanya membusuk dalam sekejap. Mata panah dari panah, yang dikotori dengan karat dari kapal hantu, memiliki kekuatan tahun-tahun yang menakutkan, bahkan naga raksasa pun tidak dapat menahannya. Matanya diracuni, dan seluruh kepalanya langsung membusuk. Tetapi setelah beberapa tarikan napas, naga itu tidak mau bergerak. Setelah membunuh naga raksasa itu, keduanya sangat gembira. Mereka dengan cepat menyingkirkan tubuh naga raksasa itu dan berlari ke sisi Bai Shishi untuk menaklukkan naga raksasa itu bersama-sama. Pada akhirnya, ketika keduanya kembali, mereka menemukan bahwa satu-satunya orang kuat di domen naga jahat adalah kepala grup tentara bayaran bergerigi, pemimpin aliansi darah, Zhao Qinglong dan Jiang Yuhe, dan sisanya semuanya mati. Ternyata garis keturunan naga hitam baru saja pecah, menghancurkan rantai Bai Shishi. Semua orang melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera melarikan diri. Akibatnya, orang lain bereaksi sedikit lebih lambat dan terkejut setengah mati. Bai Shishi memanggil rantai emas itu lagi dan menjebak naga raksasa itu lagi, dengan Qin Feng dan Qiyu bergabung, dan pukulan berat yang terus-menerus akhirnya menghancurkan naga raksasa itu menjadi pikiran yang pusing. Bai Xiaolei akhirnya menemukan kesempatan untuk menekan jiwanya, menaklukkannya. Bai Shishi mengeluarkan kapal terbang, semua orang naik kapal terbang, membiarkan naga menelannya. Bai Xiaolei membiarkan naga itu berbaring di sana dan berpura-pura mati, menunggu Long Chen kembali. Yang mengejutkan Bai Shishi dan yang lainnya adalah naga raksasa itu terbang keluar dari bawah reruntuhan dan terbang menuju ke arah reruntuhan cabang ketujuh, tempat Long Chen berada. Lihat Bai Shishi Dao, Bai Xiaolei segera mengendarai naga raksasa itu dan terbang ke reruntuhan. Long Chen mendorong Bai Shishi pergi, bergegas langsung ke reruntuhan, baru saja mencapai reruntuhan, dalam kehampaan, cahaya ilahi turun, dan Long Chen dengan cepat mengelak. Ledakan Dengan ledakan keras, bumi terbelah oleh cahaya ilahi. Mendongak, satu demi satu cahaya ilahi mengalir seperti hujan deras, dan langsung menuju ke Long Chen. Dengan setiap cahaya ilahi, Long Chen bisa merasakan ancaman fatal. Setiap pukulan bisa membunuh Long Chen. Ini pertandingan besar sekarang. Long Chen menggigil dan berlari liar di reruntuhan, seperti menari di ujung dewa kematian, pedang ringan, dengan kekuatan tak terbatas, menembus bumi, Long Chen membanting ke kiri dan ke kanan, bola balik di reruntuhan lihat untuk ditemukan. Mata Long Chen tiba-tiba menyala. Dia melihat altar kuno dan tidak bisa menahan kegembiraan. Bab 3293, naga gila. Altar telah rusak, dan hampir hanya tersisa satu platform. Akademi Lingqiao, meskipun dibagi menjadi kultifasi spiritual dan kultifasi abadi, ia tidak menyembah dewa. Altar Akademi dibangun untuk menyembah langit dan bumi. Artinya, tidak peduli tingkat amalan apapun yang dimiliki seseorang, dia harus kagum dan bersyukur atas dunia yang melahirkan Anda. Akademi Lingqiao akan mengadakan pengorbanan ke langit setiap seratus tahun dan pengorbanan besar setiap seribu tahun, tetapi tidak ada penghargaan untuk pengorbanan tersebut, yang berbeda dari pengorbanan sekte lainnya, tetapi Akademi berali dari dekan ke murid-murid, membungkuk ke langit dan bumi adalah ritual. Kemunculan altar ini membuat Longchen heboh, karena saat melihat altar, dia tahu bahwa bagian depan altar tidak jauh, dan itu adalah landasan Akademi ke-7. Itu adalah batu pertama dan fondasi terpenting untuk membangun Akademi. Misi Longchen adalah membangun menara di atas batu penjuru. Uff! Tepat ketika Longchen terganggu, sebuah panah meluncur di bahu Longchen, dan baju besi skala naga Longchen langsung ditembus, darah terciprat, dan rasa sakit membangunkan Longchen. Serangan itu mengandung hukum ruang, mengabaikan pertahanan. Longchen terluka dan merasakan sakit yang parah dari lukanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Teratai air mata ajaib ini memang keberadaan yang legendaris. Jika ia tidak memotong buah teratainya, dan meledak dengan seluruh kekuatannya, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menahan dampaknya. Teratai air mata ajaib memiliki dua bagian penting, satu adalah polong teratai, yang lainnya adalah teratai, teratai adalah senjatanya, dan teratai adalah sumber kekuatannya. Itu dalam kondisi tidur, dan Longchen membangunkannya, membuatnya merasa terancam. Ketika kekuatan diintegrasikan ke dalam teratai, polong teratai kehilangan pertahanannya, dan Bai Shishi berhasil dengan pedang. Tanpa polong teratai, seolah-olah seseorang telah kehilangan kekuatan dan Tian, tetapi bahkan jika tidak ada sumber kekuatan, itu meregangkan tubuh dan menyerap kekuatan surga dengan daun teratai, masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahu Longchen terluka, menatap Jian Yu dan berlari ke depan, dan pada saat ini, raungan tak berujung terdengar, dan naga hitam tak berujung bergegas menuju Longchen. Mereka tampak gila, bahkan mengabaikan serangan bunga teratai mata ajaib, bergegas menuju Longchen, mata mereka merah darah, seolah-olah serigala lapar melihat daging dan darah, dan bergegas maju dengan putus asa. Mau menelanku. Longchen mendengus dingin, mengabaikan naga raksasa itu, tetapi dengan cepat mencari batu penjuru, Light Saber seperti batu giyok, kemanapun Longchen pergi, mereka mengikuti, dan kemanapun mereka lewat, tanah hancur. Dang-dang. Tiba-tiba, suara aneh keluar, dan Light Saber itu menembus tanah, seolah-olah menebas sesuatu yang keras. Ditemukan. Longchen sangat gembira, melihat ke bawah dari lubang besar yang ditusuk oleh Light Saber, dia melihat sebuah batu datar. Di atas batu, ada garis-garis kuno. Light Saber itu tajam, tapi tidak ada salahnya. Itu setiap sen. Ini adalah batu penjuru. Keberuntungannya terhubung ke halaman utama Akademi Lingkiau, jadi tidak bisa dihancurkan. Longchen segera mengeluarkan jimat giyok dan melemparkannya ke dalam gua raksasa. Jimat batu giyok menyentuh batu penjuru, segera meledak menjadi bubuk, dan kemudian melebur menjadi batu penjuru. Longchen baru saja akan melemparkan jimat giyok lain ke dalamnya, ketika tiba-tiba angin kencang bertiup di atas kepalanya, dan mulut besar menggigit Longchen, dan dia ingin menelannya bersama dengan tanah di tanah. Ledakan Longchen tidak berdaya, pisau tulang menyala, dan cahaya pisau setinggi langit muncul, dan jatuh ke mulut yang menelan. Kepala itu dipotong berkeping-keping. Dan Longchen dikejutkan oleh darah, dan orang itu terbang mundur. Pada saat ini, naga iblis lain datang, dengan sayapnya menutupi langit, dan menamparnya ke arah Longchen, angin yang menderu-deru. Merobek langit. Longchen dalam kondisi darah naga saat ini. Darah naga di tubuhnya membuat naga-naga ini gila dan menelan Longchen, dan mereka akan menyelesaikan transformasi yang mengejutkan, yang merupakan godaan fatal bagi mereka. Longchen mendonga dan melihat bahwa seluruh dunia dikelilingi oleh naga ajaib, lightsaber yang tak berujung jatuh, dan bahkan daging naga yang menakutkan ini ditusuk oleh lightsaber. Tapi mereka masih gila, mereka sama sekali tidak peduli dengan lightsaber itu, dan mereka sangat ingin makan Longchen. Sayap guntur di belakang Longchen berkibar, dan orang itu seperti kilatan petir, bergegas ke kiri dan ke kanan, menghindari lightsaber dan serangan naga ajaib. Dia akan bergegas ke batu penjuru, dan dia masih memiliki banyak langkah untuk diselesaikan, tetapi angin menderu-deru, naga sedang menyerang, dan lightsaber yang menakutkan mengalir. Longchen dipaksa mundur oleh naga, dan dia semakin dekat dan semakin dekat ke batu penjuru. Lebih jauh. Longchen sangat marah. Jika terus seperti ini, itu akan gagal, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Naga-naga ini gila. Banyak naga dihancurkan menjadi saringan oleh lightsaber dan jatuh ke tanah, tetapi mereka masih bergegas menuju Longchen. Teratai air mata ajaib ingin membunuhnya, dan naga-naga ini juga ingin membunuhnya. Tidak ada yang akan membiarkan orang lain, dan mereka tidak tahu bagaimana bekerja sama. Akibatnya, sejumlah besar naga iblis terbunuh oleh bunga teratai mata ajaib. Di bawah kekacauan, Longchen bergegas maju dengan putus asa, dan pada saat yang sama merentangkan beberapa mayat naga hitam ke ruang kekacauan. Bunuh, bunuh, bunuh semua naga ini, aku punya kesempatan. Lightsaber itu seperti hujan, dan serangan naga itu kacau. Pada saat ini, Longchen sangat berbahaya, dan dia terus-menerus ditebas oleh lightsaber. Beberapa kali, saya tidak bisa melarikan diri sama sekali. Untungnya, Longchen cukup licik. Naga hitam itu sangat besar. Dia mencoba bersembunyi di bawah mereka. Lightsaber melewati tubuh mereka, menghabiskan sebagian besar kekuatannya, dan kemudian menebasnya, kerusakannya tidak begitu mengerikan. Titik. Namun demikian, Longchen telah dicincang sampai titik darah, dan kengerian teratai mata ajaib ini berada di luar imajinasinya. Untungnya, pohon dewa Jianmu di ruang kacau dapat memberinya vitalitas tanpa akhir dan terus-menerus menyembuhkan lukanya. Dan pemulihan berkelanjutan, energi yang dikonsumsi hanyalah setetes air untuk pohon kehidupan ilahi hari ini, jadi Longchen tidak panik saat ini, selama dia tidak diserang oleh gerakan besar naga. Naga raksasa ini sudah gila saat ini, menghancurkan dan menggigit, dan bahkan saling membunuh karena berebut. Longchen bola balik di antara mereka, dan untuk sementara aman. Longchen terus mengambil mayat naga. Dengan sebatang dupa, dia mengambil lebih dari seratus mayat naga. Sebagian besar naga ini dibunuh oleh bunga lili air mata ajaib, dan hanya sebagian kecil yang dibunuh oleh naga gila lainnya yang terbunuh. Naga hitam yang dikendalikan oleh Bai Xiaolei sedang merangkak dan berpura-pura mati di kejauhan. Mereka melihat keluar dari mulut naga hitam dan melihat lightsaber merobek langit dan naga itu membantai dengan panik. Wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka bekerja sama untuk menangani naga hitam, dan itu sudah menjadi situasi hampir mati, dan Longchen dikunci oleh bunga teratai yang menakutkan dan menghadapi pembantaian ribuan naga hitam. Ayo pergi, Longchen tidak berdaya. Jika dia tidak pergi, semua orang akan mati di sini. Pemimpin aliansi darah, suaranya bergetar. Diam, kamu tidak tahu seberapa kuat bosnya. Karena bos berani pergi, dia memiliki kemampuan untuk kembali. Qin Feng berteriak. Kamu, kepala aliansi darah terkejut dan marah, memegang senjatanya. Diam jika kamu tidak ingin mati. Bahkan jika Longchen tidak ada, kami memiliki kekuatan untuk membunuhmu. Apakah kamu mau mencoba? Bai Shishiu memegang pedang panjang di tangannya dan menatap dingin ke arah pemimpin aliansi darah. Dia bisa melihat bahwa Longchen dalam bahaya, dan orang-orang ini ingin memberontak. Setiap orang memiliki sesuatu untuk dikatakan, benar-benar tidak bijaksana untuk melawan perti keian sekarang. Jiang Yuhe dengan cepat meyakinkan bahwa pemimpin aliansi darah itu bodoh, dan dia ingin merebut kekuasaan saat ini, bagaimana mungkin. Jangan katakan apakah mereka bisa mengalahkan Bai Shishiu dan yang lainnya, bahkan jika mereka terbunuh, dan tidak ada yang mengendalikan naga, dapatkah mereka melarikan diri hidup-hidup? Om. Pada saat ini, cahaya ilahi sekecil apapun menggantung dari kehampaan, menutupi jarak puluhan ribu mil, seperti sangkar, menjebak Longchen dan naga raksasa itu bersama-sama. Ketika sangkar muncul, wajah naga Chen berubah. Saat ini dia tidak peduli dengan batu penjuru dan bergegas keluar dengan putus asa. Bab 3294, Mata Ajaib. Sinar cahaya jatuh dan melewati bumi. Langit dan bumi seakan diikat oleh sangkar burung. Pada saat itu, tulang Longchen terasa sakit. Sangkar burung ini benar-benar fatal. Setelah terjebak, dia pasti akan mati. Longchen tidak peduli untuk menyelesaikan tugas, dia bergegas keluar, sangkar burung ditutup dengan cepat, dan pada saat ditutup, kehampaan terjepit, dan ruang serta waktu sepertinya membeku. Longchen tahu bahwa sangkar ini mirip dengan penjara apinya. Semakin kecil jangkauannya, semakin kuat kekuatannya. Jika Anda ingin menerobos, Anda harus membuka segelnya segera setelah diaktifkan. Sayap guntur mengipasi di belakang Longchen, dan kecepatannya sangat cepat. Naga hitam di belakangnya sepertinya tidak merasakan bahaya sama sekali, dan mereka masih mencoba membunuh Longchen. Longchen berlari ke depan, cahaya mengencang, dan segera bergegas ke tepi penjara. Wajah Longchen serius, pisau tulang terangkat tinggi, kemauan keras meletus, dan cahaya ilahi pada pisau tulang berkedip, beresonansi dengan langit, dan jatuh dengan pisau. Gaya pertama hari pembukaan Bayangan pedang naik ke langit, menghancurkan hukum, dan menebas dengan keinginan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ledakan Sangkar cahaya di depan Longchen dipukul oleh lubang besar dengan pisau Longchen, dan potongan waktu yang tak berujung terbang, seolah-olah dunia ditembus oleh pisau ini. Wajah Longchen berubah dari putih menjadi merah, dan seteguk darah menyembur keluar. Dengan pisau ini, dia menerima serangan balik yang besar, dan sebagian besar vitalitasnya langsung diekstraksi. Benar saja, sangat sulit untuk mengintegrasikan langit terbuka dan surga. Hati Longchen tertekan untuk sementara waktu. Di bawah ajaran Luo Zichuan, Longchen memahami arti sebenarnya dari dao pedang dan kebenaran dao surga. Dia ingin memasukkan sembilan bentuk pembukaan surga ke dalam kekuatan baru, dan setelah bergabung dengan tau surga, dia akan membentuk formulir pembukaan sembilan surga yang baru. Namun Keitian sendiri memiliki arti membuka langit dan bumi. Berintegrasi dengan surga seperti bernegosiasi dengan seseorang, Anda memberi saya kekuatan, dan kemudian membiarkan saya memotong Anda dengan pisau. Ini sendiri agak kontradiktif, tetapi Longchen sangat pintar dan membagi kekuatan surga menjadi dua bagian, satu bagian penuh dengan niat baik, dan bagian lainnya penuh dengan kebencian terhadap dirinya sendiri. Longchen perlu menyerap kekuatan dao surgawi dari niat baik, dan kemudian membagi dao surgawi yang jahat, sehingga tidak akan sama seperti sebelumnya, dan kekuatan membuka langit akan sangat berkurang. Ide Longchen sangat bagus, dan secara bertahap meningkat, dan kemajuan besar telah dibuat. Namun, hampir tidak mungkin membedakan antara kekuatan surga yang baik dan yang jahat, dan membedakannya dalam sekejap. Mungkin. Jadi Longchen telah menyerap sebagian besar kekuatan niat baik surga, dan pasti akan menyerap sebagian kecil dari kekuatan jahat surga. Akibatnya, Longchen menebas pisau, meskipun kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya, tetapi dia akan mengalami serangan balik. Jika bukan karena bunga lili air mata ajaib itu terlalu menakutkan, dia tidak akan mengambil risiko pukulan sama sekali, tetapi kekuatan pukulan ini memang menakutkan. Kekosongan itu ditembus, dan Longchen bergegas maju di sepanjang lorong dan bergegas keluar dalam sekejap. Blokade sangkar burung. Bai Shishi dan yang lainnya, yang telah menunggu dengan tenang, melihat Longchen bergegas keluar dan tidak bisa menahan kegembiraan. Bai Xiaolei segera mengarahkan naga hitam itu untuk menyapa Longchen. Selama mereka terhubung dengan Longchen, mereka bisa langsung pergi. Panggilan. Hanya saja Bai Xiaolei belum bergerak. Cahaya ilahi sembilan warna mekar di kehampaan, dan bunga teratai besar muncul entah dari mana. Saat Longchen terbang keluar dari sangkar burung, dia ditelan oleh teratai sembilan warna. Adegan ini membuat Bai Shishi dan yang lainnya berseru. Longchen tidak menyangka teratai mata ajaib ini bahkan akan membuat jebakan, dan bunga teratai sembilan warna sudah menunggunya. Dibungkus oleh teratai sembilan warna, saat ruang tertutup, Longchen kehilangan semua persepsi, dan pada saat itu, dia sepertinya telah jatuh ke neraka yang tak terbatas. Di belakangnya, sebuah mata muncul, seekor kalajengking terjalin dengan pola sembilan warna, memancarkan pesona jahat yang tak ada habisnya dan aura pembunuh menatapnya. Ditatap oleh mata itu, Longchen tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak, dan kulit kepalanya mati rasa pada saat itu. Karena dia menemukan bahwa, pada suatu saat, benang sari setipis rambut benar-benar melilit seluruh tubuhnya, dan di atas benang sari, duri menjulur dan menembus tubuhnya. Sisik naganya yang keras tidak mampu menahan gangguannya, dan kekuatan aneh disuntikan ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya kehilangan kesadaran dalam sekejap. Longchen ngeri, teratai mata ajaib ini terlalu menakutkan, bahkan jika dia kehilangan polong teratai, dia masih memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuhnya. Longchen memperkirakan bahwa setelah teratai mata ajaib kehilangan polong teratai, ia segera menunjukkan tubuhnya, mengganti polong teratai dengan bagian lain, dan dengan panik mengekstraksi kekuatan langit dan bumi dan menyimpannya, hanya untuk meluncurkan serangan berikutnya. Jika dia baru saja melarikan diri ketika teratai mata ajaib mengaktifkan lightsaber-nya, tanpa memberinya waktu untuk mengisi daya, dia mungkin telah melarikan diri. Namun ia akhirnya tertangkap karena ingin menyelesaikan tugas tersebut. Teratai sembilan warna ditutup. Tempat ini membentuk ruangnya sendiri dan terisolasi dari dunia luar. Itu sedikit mirip dengan ruang kacau Longchen. Tunggu, ruang kekacauan. Longchen tiba-tiba memiliki kilatan cahaya, dan pada saat ini, murid sihir sembilan warna di depan Longchen perlahan memadatkan duri tajam, seperti bagian mulut nyamuk perlahan menusuk alis Longchen. Ingin mengambil kembali pot terataimu. Sayangnya, benda itu jatuh ke tangan Tuan Ketiga Long, dan Anda tidak bisa keluar lagi. Longchen tertawa. Ledakan. Tiba-tiba ruang di belakang Longchen bergetar, dan tanah hitam tak berujung mengalir keluar, seperti sungai yang meluap, menutupi seluruh dunia dalam sekejap. Om. Ketika tanah hitam muncul dan teratai sembilan warna bergetar, Longchen merasakan kekuatan besar datang, dan itu terguncang, tanah hitam bergerak di langit, dan Longchen melihat bahwa teratai yang menutupi langit dengan cepat menyusut. Haha, kamu juga punya sesuatu untuk ditakuti. Longchen tertawa, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi kilatan petir dan terbang keluar. Saat Longchen terbang keluar, dia ditelan oleh naga hitam. Naga hitam adalah naga hitam yang dikendalikan oleh Bai Xiaole. Lari. Longchen memasuki kapal terbang, Bai Xiaole segera mendesak naga terbang untuk melarikan diri dengan putus asa, kesadaran Longchen terungkap, dan dia melihat bahwa mata air ajaib dipenuhi dengan udara hitam, kabut mengepul, dan terus-menerus menyembur hitam kabut. Melihat pemandangan ini, Longchen tidak bisa menahan nafas lega, kali ini dia benar-benar berlari kembali dari gerbang neraka. Teratai air mata ajaib ini terlalu menakutkan, apalagi Raja Peri, bahkan jika itu adalah dia bukan lawan dari mata air ajaib lili dari God Soverein Realm. Keberadaan level ini, pertempuran lintas level adalah sebuah lelucon. Untungnya, tanah hitam menahannya. Itu terinfeksi oleh tanah hitam dan sepertinya mengeluarkan racun, mati-matian menghilangkan kekuatan infeksi tanah hitam. Longchen diam-diam memanggil kebetulan di dalam hatinya. Saat bertarung melawan Liu Ruan, Liu Ruan sangat tahan terhadap tanah hitam. Dan bunga teratai mata ajaib ini, saya tidak tahu apakah itu terlalu lemah untuk tanah hitam, atau setelah terbang ke negeri Dongeng, kekuatan tanah hitam juga meningkat, dan telah menahan makhluk menakutkan ini, sehingga Longchen bisa menyelamatkan nyawanya. Terlalu menarik. Melihat naga hitam mengejarnya, Longchen menghela nafas panjang dan tidak bisa menahan nafas. Jiang Yuhe dan yang lainnya akan menangis. Kakek Long, kita belum kabur. Naga hitam yang menakutkan akan menyusul. Anda harus memikirkan cara. Bab 3295, saya sedang terburu-buru. Longchen melarikan diri, dan teratai mata ajaib menyemprotkan gas hitam dengan panik, memaksa kekuatan tanah hitam keluar dari tubuh. Menurut perkiraan Longchen, alasan efek seperti itu kemungkinan besar karena Longchen telah memasuki area intinya, dan mata ajaib adalah tempat terkuat dan terlemahnya. Longchen menabraknya. Sekarang tidak ada waktu untuk berurusan dengan Longchen, tetapi naga gila itu tidak mau melepaskan Longchen, dan mereka membunuh Longchen dengan gila-gilaan. Ketika mereka melihat naga hitam menutupi langit, semua orang sangat ketakutan hingga hati mereka melonjak. Keluar. Jangan takut, orang-orang ini tidak bisa mengejar kita. Longchen tersenyum sedikit dan tidak mengingatnya. Karena kecuali naga hitam yang dikendalikan oleh Bai Xiaole, naga hitam lainnya semuanya terluka, dan ada banyak lubang mengerikan di tubuh mereka, tetapi mereka masih mati-matian membunuh Longchen. Seperti yang diharapkan oleh Longchen, setelah naga hitam terbang, mereka secara bertahap semakin menjauh dari mereka. Kepala Grup Tentara Bayaran Bergerigi, pemimpin aliansi darah, Zhao Qinglong, dan Jiang Yuhe hampir meneteskan air mata yang akan datang. Mereka juga semua pahlawan, dan mereka semua terbunuh dalam darah dan hujan, tetapi mereka tidak pernah berada di tempat yang begitu menakutkan dalam hidup mereka. Saat ini, mereka berangsur-angsur keluar dari bahaya, dan hati mereka akhirnya dilepaskan. Terbang melalui hutan gelap, lembah naga jahat ada di depan. Ketika naga hitam muncul, naga jahat di lembah naga jahat sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah dan tidak berani bergerak. Atau, ayo kita mencuri beberapa telur naga. Tidak butuh waktu lama, hanya beberapa napas saja sudah cukup. Jiang Yuhe melihat ke bawah, dan sekarang naga hitam tidak lagi terlihat di belakangnya, dia sedikit tergerak lagi. Jika mereka sendiri, mereka pasti tidak berani datang ke sini sendirian. Saya khawatir kesempatan seperti itu hanya akan datang sekali seumur hidup. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan pernah memilikinya lagi. Saran Jiang Yuhe langsung membuat ketiga orang lainnya heboh. Naga hitam itu terluka dan kecepatan mereka melambat. Tidak masalah jika mereka tertunda untuk sementara waktu. Longchen menggelengkan kepalanya, apakah kamu pikir kamu benar-benar keluar dari bahaya? Anda harus berdoa dengan tenang, berdoa agar kami berhasil melarikan diri kembali ke kota kuno Zhaoming. Jika bunga teratai yang mengerikan itu pulih, kita semua akan mati. Hah! Mereka berempat tercengang. Mereka mengira jika mereka menyingkirkan pengejaran naga iblis, semuanya akan berakhir. Sekarang Longchen mengatakan itu, hati mereka tiba-tiba terputus. Bisakah teratai meninggalkan tempat itu? Jiang Yuhe berkata dengan heran. Longchen melihat keluar dan tidak menjawab. Jiang Yuhe sedikit malu dan berhenti bertanya, dan mereka berempat menjadi gelisah untuk sementara waktu. Longchen, makhluk macam apa itu? Mengapa begitu menakutkan? Saya tidak pernah mendengarnya. Bai Shishi mau tidak mau bertanya. Dia hampir kehilangan jiwanya karena dia melirik pola mata pada bunga teratai, jadi dia sangat penasaran dengan bunga teratai itu. Ini adalah spesies yang diwariskan dari zaman kuno, teratai mata ajaib dari dunia undet. Dikatakan sebagai cabang spesies di era kekacauan, dan tidak ada yang tahu asal pastinya. Teratai air mata ajaib adalah keberadaan yang terkenal, dan reputasinya yang ganas telah menyebar jauh dan luas. Ada pepatah mengatakan bahwa ketika mata ajaib dibuka, semua roh menyerah. Mata ajaibnya agak mirip dengan murid tiga bunga Xiaoleh, tapi tidak sama. Mata ajaibnya dapat mengeluarkan serangan jiwa dan serangan fisik. Saya hampir mengalami kerugian besar. Berbicara tentang ini, Longchen masih memiliki ketakutan yang tersisa. Longchen tidak tahu bahwa mata ajaib teratai memiliki kemampuan untuk menyerang secara fisik. Ia hanya berani mengambil resiko karena jiwanya yang kuat dan kemauan mental yang kuat. Pada saat dia dikendalikan, dia akan mati di sini hari ini jika dia tidak memikirkan tanah hitam dalam sekejap. Spesies di era kekacauan, semua orang terkejut, Anda tahu, itu adalah era yang tidak dapat dideteksi oleh umat manusia. Sangat menakutkan, apakah kamu masih akan bertualang? Suara Bai Shishi bergetar. Lupakan saja, jangan bicarakan ini untuk saat ini. Saya cedera dan perlu menyesuaikan diri. Mungkin ada pertempuran untuk sementara waktu, Xiaolei, perintahkan naga itu untuk terbang dengan putus asa. Setelah Longchen selesai berbicara, dia memejamkan mata dan bermeditasi. Titik. Sebenarnya, Longchen tidak menderita luka apapun. Semua luka sudah sembuh. Dia hanya tidak ingin melanjutkan topik ini. Lagi pula, ada orang luar yang hadir. Mendengar bahwa akan ada perang untuk sementara waktu, pikiran semua orang tiba-tiba menjadi tegang. Naga hitam itu terbang sangat cepat, terutama Bai Xiaolei yang merangsang potensinya, terlepas dari hidup atau matinya, biarkan ia membakar esensi darah dan terbang dengan kecepatan penuh. Pada saat sebatang dupa, saya melewati lembah naga jahat. Setelah melewati lembah, pemandangan di depan berangsur-angsur menjadi akrab. Jiang Yuhedan yang lainnya sedikit santai, dan mereka akan segera tiba di kota kuno Zhaoming. Ledakan. Tiba-tiba, kehampaan meledak, kehampaan di kejauhan terdistorsi, dan sosok teratai mata ajaib membuka langit dan bumi, menghancurkan langit, dan muncul di belakang semua orang. Itu datang setelah. Semua orang berseru untuk sementara waktu, bunga teratai mata ajaib itu dipenuhi dengan energi hitam, dan sosok besar itu menjulur ke langit, dan semua awan di segala arah hancur. Saat ini, ia telah memaksa keluar semua kekuatan tanah hitam, dan pemaksaannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Begitu muncul, itu membawa gelombang kejut yang sangat besar dan langsung menuju ke naga hitam. Utuskan hubungan spiritual dengan naga hitam. Longchen berteriak pada Bai Xiaole. Uff! Dalam seruan orang-orang, naga hitam besar itu benar-benar hancur berkeping-keping, dan semua orang di kapal terbang itu terbang kekejauhan seperti meteor dari potongan daging yang tak ada habisnya. Ledakan. Kapal terbang itu menembus puncak gunung yang tinggi, jatuh ke tanah, dan berguling-guling. Kapal terbang itu langsung hancur berantakan. Longchen memegang Bai Xiaole di satu tangan dan Bai Shishi di tangan lainnya, dia menahan kejutan yang mengerikan dan melindungi mereka berdua. Keduanya tidak kuat secara fisik, apalagi Bai Xiaole yang kemungkinan besar akan kaget setengah mati. Semua orang berguling dan terbang keluar, satu per satu, Jiang Yuhe dan yang lainnya memuntahkan darah, tubuh mereka retak, dan mereka hampir hancur. Meskipun mereka adalah raja abadi yang kuat, kekuatan fisik mereka tidak sekuat kiyu. Seberapa kuat orang lain? Xiaole, teleportasi. Longchen hanya berdiri dan buru-buru berteriak. Om! Pada saat ini, pedang raksasa yang berputar-putar dengan arus hitam menebas ke arah Longchen dan yang lainnya, tetapi teknik luar angkasa Bai Xiaole telah diaktifkan, dan semua orang menghilang dalam sekejap, pedang itu menebas tanah, itu melesat ribuan mil. Tanah? Tapi itu tidak mempengaruhi Longchen dan lainnya. Ledakan. Tiba-tiba sekuntum bunga teratai muncul menembus kehampaan, dan sosok Longchen dan yang lainnya jatuh dari kehampaan. Itu benar-benar bisa melihat melalui lintasan teleportasiku. Seru Bai Xiaole, teknik luar angkasanya terputus, dan dia terlempar keluar dari ruang angkasa di tengah teleportasi. Uff! Longchen memuntahkan darah dengan liar, teknik luar angkasa dihancurkan, dan dia harus menahan kekuatan sobek luar angkasa yang besar. Untuk melindungi semua orang, Longchen membawa semua kekuatan ruang sendirian, dan tubuh kedagingannya retak dalam sekejap. Hampir meledak. Longchen tidak ingin menyelamatkan empat pemimpin utama, karena tubuh Bai Xiaole terlalu lemah, dan jika dia kehilangan sedikit kekuatan, itu bisa membunuhnya, dan Longchen harus memikul semuanya sendiri. Melihat ada retakan di tubuh Longchen, Bai Xiaoxi berteriak, dan dia bertanya-tanya mengapa dia tidak terluka sama sekali. Lari ke kota. Longchen berteriak pada semua orang, tetapi dia sendiri membawa pisau tulang dan bergegas ke teratai air mata ajaib. Bab 3296, teratai air mata ajaib yang tak terkalahkan. Diterbitkan, tanggal 13 Januari tahun 2022. Sebelumnya daftar isi lanjut. Saat ini, sangat dekat dengan kota kuno Xiaoming, tetapi teratai mata ajaib telah tiba. Jika mereka masih menyerang kota kuno Xiaoming, serangan selanjutnya akan membunuh mereka semua. Longchen bergegas ke mata air ajaib lili karena dia melihat melalui ini. Hanya dengan menyerang secara aktif, dia dapat memberi semua orang kesempatan untuk melarikan diri. Om! Pisau tulang itu melayang ke langit, bayangan pisau itu menembus kehampaan dan menebas ke langit. Gaya pertama hari pembukaan Ledakan Bayangan pedang mengenai bunga teratai sembilan warna dan itu pecah dengan keras, tetapi tidak bisa mengguncang bunga teratai sembilan warna. Saya tahu bahwa tanpa restu dari kekuatan surga, trik biasa tidak dapat mengancamnya sama sekali. Longchen tidak berdaya di dalam hatinya, tetapi dia tidak lagi berani mengintegrasikan kekuatan surga ke langit terbuka. Dia sekarang hanya memiliki setengah dari api esensi abadi di tubuhnya. Kekuatan serangan baliknya akan membuatnya kehilangan kekuatan tempurnya dalam sekejap atau bahkan pingsan. Dia tidak ingin berjudi karena dia tahu bahwa dia tidak beruntung. Setelah beberapa saat, bunga teratai sembilan warna bergetar sedikit dan terus mengenai Longchen, tetapi kecepatannya jelas melambat dan Longchen menginginkan efek ini. Om! Tangan kiri Longchen adalah nyala api, tangan kanannya adalah nyala api, tangan kirinya adalah teratai api, dan tangan kanannya adalah bola guntur. Guntur dan api Longchen berhenti minum, dan kekuatan guntur dan api bercampur menjadi satu, dan menghantam teratai mata ajaib. Hanya terdengar ledakan keras, nyala api dan guntur meledak, menutupi langit, menghancurkan ribuan arah, seluruh dunia terus mengecewakan, dan di bawah guncangan hebat, bumi ratusan juta mil muncul. Celah, burung tak berujung dan binatang buas melarikan diri dengan putus asa, berpikir bahwa akhir dunia akan datang. Dalam guntur dan nyala api yang tak berujung, Longchen terbang keluar dan menyemprotkan tiga suap darah berturut-turut. Pukulan ini menggabungkan kekuatan penuh Leilinger dan Huolinger. Karena baik Leilinger maupun Huolinger tidak memiliki kekuatan cadangan untuk melindungi Longchen, kekuatan ledakan yang sangat besar, bahkan dia sendiri tidak tahan, terkejut sampai darah menyembur. Dan teratai besar telah menahan dampak-dampaknya lebih dari sepuluh kali lipat. Teratai yang semula halus menjadi hitam hangus oleh api dan guntur, dan bahkan dua kelopaknya rontok. Jelas sekali, teratai air mata ajaib ini dipukul dengan keras. Om! Tiba-tiba dibunga teratai hitam, sebuah mata besar mekar, dan mata ajaib sembilan warna memandang Longchen seperti murid iblis. Pada saat itu, wajah Longchen sangat berubah. Dia tidak menyangka bahwa pukulannya sebenarnya hanya akan melukai kelopaknya, tetapi bukan akarnya. Mata ajaib sembilan warna terbuka, dan cahaya ilahi sembilan warna membentuk pedang tajam sembilan warna yang ditembakkan ke arah Longchen. Omong kosong, hati Longchen tiba-tiba membeku. Ketika cahaya ilahi terpantul padanya, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ternyata triknya sama seperti sebelumnya. Dan kali ini jaraknya sangat jauh bahkan jika dia membuang tanah hitam, dia tidak akan bisa mengancamnya. Longchen tidak menyangka bahwa kekuatan magis yang digunakan bunga teratai mata ajaib sebelumnya adalah serangan fisik, tetapi sekarang ini adalah teknik murid luar angkasa yang berkali-kali lebih kuat dari Bai Xiaole. Meskipun Longchen telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan kengerian teratai mata ajaib, dia masih meremehkannya. Alisnya menusuk, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Pada saat ini, pikiran Longchen kosong. Dia gagal. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Harga kegagalan adalah kematian. Dia merasa sangat tidak berdaya untuk pertama kalinya. Uff! Tepat ketika pedang tajam hendak menembus tubuh Longchen, cahaya kemasan menembus mata sihir sembilan warna, dan mata sihir sembilan warna ditusuk dengan satu pukulan. Ada suara gemuruh aneh antara langit dan bumi, pedang tajam yang menusuk Longchen menghilang, teratai yang menutupi langit dengan cepat menutup, dan sosok teratai mata ajaib menghilang seketika. Bai Shishi muncul, wajahnya sepucat kertas, dia sepenuhnya merangsang kekuatan pedang ilahi, merusak teratai air mata ajaib, dan menyelamatkan hidup Longchen pada saat kritis. Longchen sangat gembira, melihat bahwa Bai Shishi telah kehilangan kekuatannya, dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan pinggang ramping Bai Shishi, dan bergegas ke kota kuno Zhao Ming dalam pelukannya. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk melarikan diri dulu? Mengapa kamu tidak patuh? Longchen menghela nafas saat dia melihat Bai Shishi yang pucat. Wajah Bai Shishi pucat, tapi ada kegembiraan di matanya, jika aku pergi, bukankah kamu akan dibunuh? Lagi pula, kapan aku, Bai Shishi, patuh? Saya hanya mendengarkan diri saya sendiri. Petik 2. Ternyata Bai Xiaole mendengar perintah Longchen dan segera meluncurkan teleportasi luar angkasa, tetapi Bai Shishi melompat keluar dari jangkauan dan tidak diteleportasi. Dia takut akan kecelakaan Longchen, dan pada saat yang sama, dia diam-diam mengumpulkan semua kekuatannya dan siap menyerang kapan saja. Kehati-hatian Bai Shishi akhirnya menyelamatkan nyawa Longchen. Setelah mendengar jawaban Bai Shishi, Longchen lucu sekaligus terharu. Gadis keras kepala ini juga memiliki sisi cantiknya. Dipegang oleh Longchen, melihat mulut Longchen dengan senyum masam, wajah cantik Bai Shishi menunjukkan ekspresi sombong. Aku menyelamatkan hidupmu, dan aku akan menjadi penyelamatmu di masa depan. Anda tidak bisa begitu kejam kepada saya di masa depan, atau saya akan memberitahu Anda tentang itu. Longchen tiba-tiba bahagia, tetapi dia tahu bahwa Bai Shishi adalah orang yang sombong. Ini hanya lelucon, dan dia tidak akan pernah menerima kebaikan. Melihat senyum di wajah Longchen, Bai Shishi sedikit membeku. Ini adalah senyum tulus Longchen. Senyumnya sangat hangat, seperti matahari terbit yang menyuburkan segalanya, membuat orang merasa begitu hangat dan aman. Melihatnya, wajah cantik Bai Shishi menunjukkan rona merah, perlahan menyandarkan kepalanya di dada Longchen, dipegang oleh Longchen, mencium nafas unik Longchen, tanpa sadar dia tertidur, dan sudut mulutnya masih indah busur. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kota kuno Zhaoming menggigil ketakutan. Terutama melihat sosok bayangan teratai air dengan mata ajaib, energi iblis yang menakutkan membuat mereka takut untuk bergerak. Melihat Longchen berkelahi dengan makhluk yang begitu menakutkan, mereka semua tercengang. Bai Xiaole dan yang lainnya muncul di kota. Ketika Longchen kembali dengan Bai Shishi, dan mata air ajaib yang menakutkan itu pergi, mereka duduk di pantat mereka. Di tanah, saya merasa seluruh tubuh saya akan lumpuh. Kepala Korps Tentara Bayaran bergerigi, pemimpin aliansi darah, Jiang Yuhe, dan Zhao Qinglong terbaring di tanah tanpa gambar apapun, seluruh tubuh mereka basah oleh keringat, seolah-olah mereka diambil dari air. Kali ini adalah penyelamat hidup. Mereka bersumpah dalam hati bahwa mereka tidak akan pernah mengambil risiko lagi. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan betapa indahnya hidup. Longchen bergegas kembali ke kota kuno Zhaoming, memakan pil penyembuhan untuk Bai Shishi, dan menemukan tempat untuk beristirahat. Setelah lili air mata ajaib pergi, itu tidak pernah muncul lagi. Bahkan naga hitam itu tidak membunuh. Longchen merasa lega. Tampaknya kota kuno Zhaoming ini memiliki sesuatu yang ditakuti, dan tidak berani didekati. Jadi hentikan mereka di tengah jalan. Keesokan harinya, Bai Shishi bangun, dan Longchen memanggil semua orang. Bab 3297 membangun altar. Aku berkata, setelah masalah selesai, setiap orang akan dibagi menjadi telur naga, dan sekarang semua orang sudah jelas. Setelah Longchen selesai berbicara, dia meminta Bai Xiaole memberi mereka empat telur naga. Wajah Bai Xiaole sakit, tetapi Longchen berbicara, dan dia harus memotong daging dan membagi empat telur naga di antara empat. Mereka berempat mendapatkan telur naga, dan mereka semua bersemangat. Mereka harus tahu bahwa ini adalah telur naga yang menakutkan. Setelah menetas, mereka bisa mendapatkan anak naga. Kembangkan mereka hingga dewasa, yaitu, Gunung Immortal King Rilem, atau Gunung Immortal King Tingkat Roh, memikirkannya membuat mereka bersemangat. Saat aku menetaskan naga raksasa ini, saat menjadi dewasa, aku akan meninggalkan wilayah naga jahat. Kepala korps mercenari bergerigi berkata dengan sangat sederhana dan otentik. Semua orang tercengang sejenak, dan kemudian mereka mengerti bahwa kepala korps tentara bayaran bergerigi adalah sikap mencari rekonsiliasi, yang berarti bahwa ketika naga raksasa menjadi dewasa, dia juga memasuki raja abadi tingkat roh, dan siapa yang akan tetaplah di sini. Tempat rusak, jika anda baru saja menemukan gunung, anda dapat memulai sebuah sekte dan menjadi pemimpin, bukan? Saya juga. Kepala aliansi darah juga mengangguk. Dengan kekuatan, siapa yang akan tinggal di sini? Saya akan keluar untuk mencari pria yang kuat, seorang mahasiswa pasca sarjana. Jiang Yuhe juga mengungkapkan pendiriannya, tetapi demi keamanan, dia tidak berani membuat lelucon tentang Longchen. Dalam pertempuran ini, dia mengerti bahwa Longchen adalah karakter yang sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa memprovokasi dia. Aku iri padamu, bahkan jika aku memiliki kekuatan, aku hanya bisa mati di sini selamanya. Kata Zhao Qinglong dengan senyum masam. Karena dia menyinggung Blood Killing Hall, bahkan jika ada naga hitam, dia tidak akan berani meninggalkan alam naga jahat. Kepala korps mercenari bergerigi dan yang lainnya tidak bisa tidak mengungkapkan simpati padanya. Setelah melarikan diri, bahkan Jiang Yuhe memperlakukannya kebencian juga berkurang banyak. Kini mereka berempat, meski telah mendapatkan eliksir dan telur naga, telah kehilangan tangan kanannya. Mereka berempat ingin damai untuk jangka waktu tertentu, meningkat dengan ketenangan pikiran, dan memelihara hewan peliharaan, jadi selama ini, saya harap semua orang bisa hidup damai. Jangan khawatir, semuanya, semua orang dalam kesulitan, dan jika Anda memiliki keluhan, Anda dapat mengatasinya. Dan di masa depan, jalan akan menghadap ke langit, dan masing-masing pihak akan berjalan setengah jalan, tidak ada yang menghalangi, mari kita semua diam-diam. Zhao Qinglong berkata, dia juga memperjelas bahwa karena mereka akan pergi, dia akan menjadi bos daerah ini di masa depan. Tidak ada konflik di antara semua orang, jadi dia membuat kesepakatan lisan untuk membuat semua orang merasa nyaman. Dengan cara ini, mereka berempat merasa lega, mereka masing-masing takut, dan tidak ingin membuang waktu berharga mereka. Adik laki-laki, kali ini kami benar-benar berterima kasih banyak. Jiang Yue memandang Long Chen dan berkata, tidak perlu berterima kasih, kalian sudah banyak membantuku kali ini. Tanpamu, itu mungkin akhir yang lain, kata Long Chen. Orang-orang ini tampaknya tidak berperan, tetapi tanpa mereka yang memimpin, tanpa bantuan mereka dalam menangkap naga hitam, mungkin itu hanya sedikit kekuatan, dan seluruh pasukan akan dihancurkan. Di mana kata pepatah, yang disebut kekayaan dan kekayaan sedang dalam bahaya. Karena kamu ingin mendapatkannya, kamu harus membayar, saudara, jika kamu memiliki pesanan di masa depan, katakan saja. Zhao Qinglong buru-buru berkata, setelah melihat metode menakutkan Long Chen, mereka berempat ingin memiliki hubungan yang baik dengan Long Chen, yang hanya baik untuk mereka, bukan buruk. Long Chen tersenyum, dan dia hanya menunggu kalimat ini, baru saja, saya memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda semua. Kamu mengatakannya, Zhao Qinglong buru-buru berkata. Long Chen berkata perlahan, kalian semua tahu bahwa aku adalah Direktur Cabang Ketujuh Akademi Lingqiao, tapi kali ini, kalian juga telah melihat bahwa tidak mungkin merebut kembali wilayah itu. Uhuk-uhuk, tidak, butuh sedikit usaha. Titik-petik dua. Long Chen sepertinya merasa dia salah, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, cabang ketujuh ini, aku harus kembali lagi, dan aku akan segera kembali. Melihat wajah keempat orang itu tiba-tiba berubah, Long Chen dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, jangan takut, aku pasti tidak akan membiarkanmu mengambil risiko. Melihat apa yang dikatakan Long Chen, mereka berempat menghela nafas lega. Kali ini mereka mendapatkan kehidupan kembali, dan mereka tidak ingin mengambil risiko lagi dalam hidup ini. Teratai air mata ajaib dan naga sihir hitam telah menjadi mimpi buruk mereka, dan mereka tidak ingin mengingatnya selama sisa hidup mereka. Membiarkan mereka berpartisipasi dalam masalah ini tidak ada bedanya dengan membunuh mereka. Kamu hanya perlu mengatur orang, membangun altar di sini, dan orang akan beribadah setiap hari, dan pengorbanan besar akan diadakan setiap dua minggu. Semakin besar semakin baik, sebaiknya bawahan Anda dapat berpartisipasi. Petik 2 Semua orang tercengang, mereka tidak menyangka Long Chen akan meminta mereka melakukan ini. Jiang Yuhe Mao tidak mau bertanya, untuk apa pengorbanan? Gunakan saja tulang binatang iblis sebagai pengorbanan dan bakar di altar. Kata Long Chen. Dibakar. Ketika semua orang tercengang, mereka mendengar untuk pertama kalinya bahwa korban dibakar. Biasanya, pengorbanan harus ilahi, dan pengorbanan akan diserap oleh altar. Oleh karena itu, altar yang berbeda membutuhkan pengorbanan yang berbeda. Tapi Long Chen benar-benar menggunakan tulang sebagai pengorbanan, dan masih membakar tulang di atas altar. Bagaimana situasinya? Mereka telah hidup begitu lama, mereka belum pernah mendengar tentang pengorbanan ini. Tetapi ketika Long Chen berkata demikian, tidak nyaman bagi mereka untuk campur tangan, jadi mereka melakukan apa yang dikatakan Long Chen. Akibatnya, altar dibangun keesokan harinya, dan mereka berempat hampir tidak tertawa. Altar macam apa ini? Ini jelas kompor yang membakar api. Mereka tertawa keras dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mereka takut Long Chen akan memalingkan wajahnya. Bagaimanapun, itu semua jenis sanjungan. Long Chen meminta orang untuk mengambil beberapa tulang binatang, meletakkannya di atas, mengatur kayu dan langsung membakarnya, tetapi tulang binatang itu sangat keras dan tidak terbakar sama sekali, tetapi terbakar sedikit hitam. Kemudian Long Chen berpura-pura mengelilingi altar dan berjalan dua kali, mengucapkan kata-kata di mulutnya, dan kemudian semua orang mengikuti altar, tiga kali dengan keraguan, membuang tulang yang menghitam, dan upacara selesai. Sangat sederhana, sederhana terasa seperti membodohi hantu. Tetapi semua orang bingung, tetapi mereka tidak berani bertanya. Long Chen menyuruh mereka melakukan hal yang sama di masa depan, melakukan pengorbanan besar-besaran setiap dua minggu, membutuhkan lebih dari sepuluh ribu orang untuk berpartisipasi. Zhao Qinglong setuju, itu benar-benar tidak masalah baginya. Setelah pengaturan, Long Chen dan yang lainnya kembali ke kapal terbang untuk beristirahat, dan Bai Shishi menyalakan formasi kapal terbang, sehingga tidak ada yang bisa mengintip ke dalam situasi. Long Chen, apa tujuan dari altar? Apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak bisa memahaminya? Bai Shishi penuh dengan pertanyaan. Saat ini, tidak ada orang luar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Qin Feng dan yang lainnya juga memandang Long Chen, jelas mereka tidak mengerti. Hei, jangan katakan itu, jangan katakan itu. Long Chen tersenyum, sangat marah sehingga Bai Shishi ingin memukulnya, tetapi jika Long Chen tidak mengatakannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Long Chen, orang ini, adalah yang paling bisa dipercaya. Tidak ada yang mengatakannya, masalah ini mungkin terlalu terlibat. Beristirahatlah dengan baik selama dua hari dan lihat pergerakannya. Jika tidak ada pergerakan, kami siap berangkat, kata Long Chen. Saat Long Chen dan yang lainnya sedang berkultivasi, di dunia yang jauh, di sebuah kuil, dua orang sedang berbicara. Tahukah Anda bahwa Akademi Lingqiao akan memulai cabang ketujuh, dan bahkan stempel direktur cabang ketujuh telah dikeluarkan. Seorang pemuda kurus mengenakan mahkota emas menatap seorang pria gemuk di depannya dan berkata, titik. Dan pria gendut itu tidak lain adalah master Enpuda balai pembunuhan darah yang terkenal di dunia. Bab 3298, Kara. Saudara Jialuo, dengan sedikit berita, sebenarnya layak untuk ditanyakan secara pribadi, ada apa? Apakah itu yang dimaksud Dewa Dewa Sun? Enpuda menatap pemuda di depannya dan berkata sambil tersenyum. Pemuda di depan Enpuda adalah Garo, murid Brahma. Dia sangat terkenal di dunia abadi, tidak kalah dengan Enpuda. Meskipun dia terlihat sangat muda, dia sangat terkenal dan menyebabkan darah dan darah yang tak terhitung jumlahnya di dunia peri. Jialuo menggelengkan kepalanya dan berkata, guru telah melakukan retret selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa memiliki pikiran untuk mengatur hal-hal ini? Saya pikir Akademi Lingkiau tampaknya tidak jujur. Tampaknya kesabaran mereka telah mencapai batasnya. Tampaknya mereka akan kembali ke cahaya dan melawan dengan putus asa. Sebelum retret, guru pernah memberitahu saya bahwa saya harus optimis tentang Akademi Lingkiau. Ini adalah masalah serius bagi orang kepercayaan saya. Petik 2. Enpuda tersenyum dan berkata, kakak Jialuo sangat teliti seperti rambut. Dia adalah yang paling menonjol di antara semua murid Tuhan Allah. Di masa depan, Anda akan mewarisi jubah Tuhan Allah. Enpuda memiliki saudara laki-laki dan laki-laki, dan namanya sangat ramah. Bahkan, hubungan keduanya juga tidak biasa. Kakakku bercanda, kali ini kakakku datang ke sini untuk menanyakan pendapatnya tentang tren Akademi Lingkiau. Sebelum tuannya mundur, dia telah memberitahu adik laki-lakinya bahwa jika semuanya tidak jelas, dia harus meminta nasihat dari kakak laki-laki itu. Oleh karena itu, sang adik datang untuk mengganggunya. Jalan Garo. Mendengar perkataan Jia Luo, Enpuda tertawa hingga matanya menyipit, daging di wajahnya bergetar, dan dia berkata, Tuhan Senzun terlalu sederhana, saudara laki-laki saya dapat dilihat oleh Tuhan Senzun, itu membuktikan bahwa bakat saya pasti satu dari jutaan. Saudaraku, saya hanya beberapa tahun lebih tua dari Anda, dan saya memiliki lebih banyak pengalaman, jadi saya tidak dapat berbicara tentang nasihat apapun. Faktanya, Lord Senzun juga memperingatkan saya untuk memata-matai Akademi Lingqiao dan memperhatikan setiap gerakan mereka. Tidak, untuk menguji Akademi Lingqiao, saya secara khusus mempekerjakan seorang murid dan memberinya lingkaran cahaya untuk menguji kedalaman Akademi Lingqiao. Melalui hantu, kami memang telah menguji bahwa Akademi Lingqiao saat ini telah didorong ke tepi tebing oleh kami, dan kami tidak dapat mundur lagi. Penampilan pria ini, Longchen, tampaknya telah menjadi Dewa Akademi Lingqiao, dan pria ini memang agak aneh, mengatakan bahwa dia adalah penerus berikutnya. Tapi saya selalu merasa bahwa itu tidak persis sama. Hampir semua pesawat di sesi berikutnya berada di bawah pengawasan kami, dan seikat daun bawang telah dipanen. Jika dia tidak memanen, dia harus berada di bawah kendali kita. Zongchai benar, orang seperti itu, bahkan di dunia fana, pasti merupakan kesombongan penguasa satu dunia, kita tidak bisa tidak menyadarinya. Oleh karena itu, kemungkinan besar, Longchen adalah bidak catur rahasia yang dikembangkan oleh Akademi Lingqiao. Petik 2 Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan kakakku, mengapa kamu tidak menyembunyikan Longchen di salju dan mengolahnya secara rahasia? Bukankah sangat tidak bijaksana untuk mengeksposnya saat ini? Jia Luo bingung. Kamu tidak tahu, saudaraku, Akademi Lingqiao diam-diam telah memupuk banyak orang jenius, dan kekuatan tersembunyi tidak boleh diremehkan. Mereka membuang Longchen, yang menurut saya sengaja mencoba menarik perhatian kita, sama seperti saya mengolah Guiyun dan menyatakan dia sebagai murid yang paling saya cintai, semua untuk tujuan membuka jalan. Saya kira mereka membuang Longchen sehingga kita bisa fokus padanya dan melakukan hal-hal lain di belakang punggungnya. Mpuda menganalisa. Maksudmu, kata Jia Luo dengan heran. Aku hanya menebak, soal benar atau tidaknya, masih perlu diverifikasi. Mpuda sedang berbicara. Om. Pada saat ini, cincin Mpuda sedikit menyala, dan Mpuda tersenyum, berita telah datang dari Evil Dragon Domain, kamu juga harus melihatnya. Setelah berbicara, Mpuda menyerahkan tanda giok kepada Jia Luo, dan kesadaran Jia Luo melirik tanda giok itu dan sedikit terkejut. Longchen benar-benar pergi ke situs cabang ketujuh dan memotong polong teratai dari teratai air mata hantu. Apakah berita ini akurat? Mpuda berkata dengan pasti, benar-benar akurat, ada garis tersembunyi dari aula pembunuh darahku di sana. Orang-orang percaya saya mengejar dan membunuhnya, sebenarnya mereka menyembunyikan mata dan telinga orang. Dia adalah penganut saya yang taat, dan sama sekali tidak ada masalah. Hanya saja Longchen dapat memotong polong teratai dari teratai mata ajaib, yang sungguh mengejutkan. Teratai air mata ajaib adalah kaisar teratai ajaib. Kekuatan reinkarnasi sembilan warna dapat menghancurkan pembangkit tenaga raja abadi manapun. Tetapi dipotong oleh Longchen ke pot teratai. Namun, teratai air mata ajaib yang kehilangan polong teratai, tidak memiliki kekuatan, dan melarikan diri oleh Longchen, yang tidak terlalu mengejutkan. Petik 2 Orang yang percaya pada mulut Npuda adalah Zhao Qinglong. Jika Bai Shishi, kepala korps tentara bayaran bergerigi dan yang lainnya ada di sini, mereka akan merasa ngeri. Mereka semua ditipu oleh Zhao Qinglong. Dia bersembunyi terlalu dalam. Titik Om Sebuah gambar muncul di depan mereka. Dalam gambar tersebut, Longchen dan yang lainnya sedang mengadakan upacara, pengorbanan, yang aneh di sekitar kompor. Longchen menggumamkan kata-kata yang tidak bisa dipahami siapapun. Setelah itu, Longchen dan yang lainnya memasuki kapal terbang. Bahkan jika formasi kapal terbang dibuka, mereka tidak mengisolasi mereka dari pengintaian. Setiap gerakan mereka direkam. Saya menebak dengan benar. Di antara orang-orang ini, hanya Longchen yang memahami misi sebenarnya, dan bahkan cucu Bai Letian tidak tahu apa-apa. Seringai muncul di sudut mulut En Puda. Apakah anak ini idiot? Altar macam apa itu? Apakah dia menganggap kita bodoh? Jika dia benar-benar ingin membingungkan kita, dia setidaknya harus membangun altar yang layak dan menyiapkan pertempuran yang lebih besar. Jialuo tidak bisa membantu tetapi berkata, Titik. Altar bernama Mao. Itu hanya tungku untuk membakar api, dan tulang binatang digunakan sebagai korban. Bahkan jika terbakar hitam, sudah berakhir. Orang bodoh tidak begitu tertipu, bukan? Yang salah itu benar, dan yang benar itu salah. Anak ini sangat licik. Fakta bahwa Akademi Lingkiao dapat mengirimnya keluar dan memberi tahu tujuannya menunjukkan bahwa orang ini sangat berbakat. Kata En Puda. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Garo. Kami akan terus memantau Longchen, tapi bukan itu intinya, intinya adalah menjaga reruntuhan cabang lain. Longchen memotong polong teratai dari teratai air mata hantu, pasti akan sangat marah, sinar ini diselesaikan. Itu pasti akan memindahkan pasukan ke dunia mayat hidup. Ketika pulih, ia bahkan dapat menyerang Akademi Lingkiao secara langsung. Kami menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuang mayat iblis kuno di sana, untuk menarik perhatian dunia mayat hidup, hanya untuk membiarkan mereka menjaga tempat itu. Kami masih perlu memperhatikan di sana, tetapi sekarang kami tidak membutuhkannya sama sekali. Teratai air mata ajaib pasti tidak akan bisa menelan nafas ini. Oleh karena itu, domain naga jahat telah menjadi tempat yang paling tidak mungkin untuk direbut Akademi Lingkiao, dan harganya tak tertahankan bagi mereka. Namun Anda tidak perlu khawatir, setiap situs besar memiliki eyeliner kami, dan masalah apapun tidak dapat disembunyikan dari kami. Dan menangkap reruntuhan jelas bukan masalah satu atau dua hari. Kami telah merencanakan selama puluhan juta tahun, dan Akademi Lingkiao ingin membatalkannya. Hei, akankah kita memberi mereka kesempatan? M. Puda tertawa. Kakak laki-laki sedang menyusun strategi dan adik laki-lakinya mengaguminya. Dalam hal ini, mengapa tidak membiarkan adik laki-lakinya mengambil tindakan dan membunuh Longchen? Ada niat membunuh yang suram di wajah Ji Aluo. Dia samar-samar merasa bahwa Longchen adalah orang yang sangat berbahaya dan tidak dapat dipertahankan, jika tidak, dia akan menjadi masalah serius bagi orang kepercayaannya. Bab 3299, siapa yang lebih hin? Tidak. M. Puda menggelengkan kepalanya. Mengapa? Ji Aluo terkejut. Bai Letian adalah rubah tua yang waras, dan dia licik. Kami telah menderita beberapa kerugian di tangannya. Dari apa yang saya ketahui tentang dia, dia melempar Longchen, yang sebenarnya adalah umpan. Jika Anda pergi untuk membunuhnya, Anda akan jatuh pada rencananya. Bai Letian mengolah Longchen sebagai bidak catur, dan dia tidak akan pernah membiarkan kita menelannya dengan mudah. Jangan katakan itu rubah tua Bai Letian, bahkan jika Anda duduk di tempatnya, apakah Anda akan membiarkan orang lain membunuh Longchen dengan sia-sia? M. Pda bertanya secara retoris. Ini. Aku benar-benar tidak bisa, tidak heran Tuhan menghormati orang tuanya dan menyuruhku untuk lebih sering meminta nasihat kakakku jika ada masalah. Dalam hal ini, saya masih kekurangan terlalu banyak. Jialuo tidak bisa menahan nafas. Di mana, saudaraku, kamu sangat memenuhi syarat, dan Tuan Sensun tidak ingin kamu mencemari terlalu banyak hati dan hantu orang, agar tidak menunda kultifasimu. Saudaraku, karena kualifikasi saya yang terbatas, jika saya tidak disukai oleh Lord Sensun, bagaimana saya bisa hari ini? Serahkan saja hal-hal sepele ini kepadaku. Anda harus berlatih dengan ketenangan pikiran. Anda baru saja naik ke Heavenly Rang Immortal King, dan Anda perlu menenangkan diri untuk memahami, mengumpulkan, dan mempersiapkan serangan terhadap Rilem King. M. Puda menasihati. Jialuo berkata, pada awal pertempuran dengan Bai Zantang, dia cukup beruntung untuk mengalahkanku dengan satu gerakan, yang membuatku memiliki gumpalan di hatiku. Saya ingin menghilangkan jerawat ini sebelum Chong Jiwang, kalau tidak saya akan selalu merasa nyaman. 2. Kualifikasi Bai Zantang sama-sama mencengangkan. Setelah pertempuran dengan Moody Divine Soverein Rilem, dia menghilang tanpa jejak dan tidak pernah keluar dari Akademi Lingkiau. Saat ini, dia seharusnya sudah melangkah ke alam Raja Abadi, tetapi dia telah menyembunyikan kultifasinya, sehingga orang tidak dapat melihat detailnya. Dengan rubah tua Bai Letian melindunginya, jika Anda ingin membunuhnya, saya khawatir itu akan sulit, dia tidak akan memberi Anda kesempatan ini. M. Puda merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudaraku, aku tidak mengerti, kita sangat kuat, mengapa Guru Sison takut pada Akademi Lingkiau. Gialuo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Saudaraku, kamu tidak tahu sesuatu. Dewa Brahma tidak memberitahumu banyak hal, dia hanya tidak ingin mengganggumu. Semua energi Anda harus dicurahkan untuk latihan Anda. Akademi Lingkiau tidak sesederhana yang Anda lihat. Akademi tertua di sembilan surga dan sepuluh tanah memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Secara khusus, ada monster tua tingkat fosil hidup di Akademi, dan bahkan Dewa Brahma pun takut. Kami sekarang menyeret waktu mereka dengan mereka. Setiap hari berlalu, mereka semakin lemah, dan kita semakin kuat. Waktu adalah kepentingan terbaik kita, jadi kita harus bersabar, impulsif dan tidak memberi mereka kesempatan. M. Puda berbicara banyak. Jialuo mengangguk, kalau begitu, saya akan kembali dulu dan mengkonsolidasikan wilayah saya, tetapi jika saya tidak membunuh Bai Zantang, itu akan membuat hati tahu saya berdebu dan memengaruhi pengaruh saya di ranah raja. Saudaraku, Anda menyusun strategi dan banyak akal, lihat apakah Anda dapat menemukan kesempatan bagi saya untuk melawan Bai Zantang, saya bisa menunggu. Petik 2 Dalam keputus asaan, N. Puda hanya bisa berjanji, baiklah, tunggu saja kabarku, kakak akan berusaha mengaturnya untukmu. Ngomong-ngomong, Anda juga harus memberi tahu Liao Bencang bahwa jika Anda tidak dapat menemukan keturunan bintang 9, Anda akan membagi beberapa orang untuk berurusan dengan Long Chen. Bahkan jika Anda tidak dapat membunuh Long Chen, Anda harus membuat masalah untuknya dan jangan biarkan dia tumbuh terlalu cepat. Dari godaan tersebut, kita mungkin bisa melihat lebih banyak niat dari rubah tua Bai Letian. Petik 2 Liao Bencang di mulut N. Puda adalah master Aula Jiuyu yang terkenal di dunia, dan juga merupakan tempat untuk melatih para pembunuh, tetapi para pembunuh Aula Jiuyu berdedikasi untuk mencari dan memburu keturunan Jiuxing. Mereka juga raja pembunuh, dan mereka juga bawahan dari Brahma yang agung, tetapi hubungan pribadi mereka tidak harmonis, dan beberapa ketidaknyamanan sering terjadi. Terutama Liao Bencang yang sombong dan sombong, dan pembunuh Kuil Jiuyu lebih condong ke aliran teknis, yang semuanya merupakan teknik pembunuhan yang relatif kaku. Di sisi lain, balai pembunuhan darah N. Puda lebih cenderung pada trik dan trik yang berbahaya, dan menggunakan semua jenis senjata, seperti senjata peracunan, jebakan pembantaian, kecurangan, menggunakan wanita dan anak-anak sebagai penutup, del. Tanpa konten teknis apapun, pembunuhannya dipandang rendah oleh Liao Bencang, jadi setiap kali dia melihat N. Puda, dia mencibir dan mencibir. Meskipun N. Puda licik dan tahu bagaimana bersabar, dia juga memiliki temperamen, dan dia selalu menjadi sasaran seperti ini, dan dia tidak tahan. Jika bukan karena Brahma yang agung, keduanya bahkan mungkin berbelanja, jadi keduanya berada di bawah Brahma agung, tetapi mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Untuk menangani masalah Longchen, N. Puda ingin Kuil Jiuyu juga berpartisipasi. Dia tahu bahwa sekali Kuil Jiuyu berpartisipasi, Kuil Jiuyu yang kompetitif pasti akan menghabiskan banyak energi untuk membunuh Longchen. Bunuh Longchen sebelum Blood Killing Hole membunuh Longchen. Karena Aula Pembunuh Darah telah mengeluarkan perintah pembunuhan darah, jika orang-orang Aula Jiuyu membunuh Longchen, itu akan ditampar di muka Aula Pembunuh Darah, yang paling disukai Aula Jiuyu. Jara tertawa, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan N. Puda. Namun, dia juga tidak menyukai Liao Bencang, dan dia bersedia membantu N. Puda. N. Puda dan Jialuo saling memandang dan tersenyum, sedikit menyeramkan, tetapi mereka tidak tahu, ketika mereka tertawa, Longchen juga tertawa. Kapal terbang itu terbang menjauh dari domein naga jahat, dan tidak diserang oleh bunga lili air mata ajaib. Ketika mereka meninggalkan domein naga jahat, Longchen tertawa seperti orang bodoh, membuat Baishishi marah dan lucu. Apa yang lucu? Baishishi bertanya. Saya menertawakan N. Puda. Sembilan dari sepuluh, lelaki tua ini mempelajari saya di belakang punggungnya. Longchen tersenyum, wajahnya penuh senyum sinis, berbicara dengan rubah kecil yang baru saja mencuri ayam. N. Puda. Semua orang terkejut. Kamu tidak tahu, bahwa Zhao Qinglong adalah penganut Blood Slatter Hall. Pertama kali saya melihatnya, saya tahu bahwa dia bisa menipu siapapun, tetapi bukan saya. Saya tahu terlalu banyak tentang Blood Slatter Hall. Titik. Bahkan jika tidak ada kekurangan dalam teknik kultivasi dan nafasnya di semua aspek, fluktuasi kepercayaan di kedalaman jiwanya tidak dapat menipu saya. Orang ini pasti telah melaporkan semua yang kami lakukan kepada M. Puda, jadi di kapal terbang, saya sengaja mengatakan itu, yaitu kepada mereka. Kata Longchen. Semua orang terkejut, bahwa Zhao Qinglong ternyata adalah penganut M. Puda. Mereka semua tertipu. Orang ini dikejar dan dibunuh oleh Blood Killing Hall. Ternyata itu tipuan yang pahit. Dengan karakter M. Puda yang mencurigakan, dia pasti curiga dan berspekulasi, tetapi dia tidak tahu bahwa rutinitas Master ketiga tidak akan pernah bisa dipahami olehnya. Tunggu, tidak lama lagi Long Sanyai, kepala cabang ketujuh Akademi Lingqiao, akan lahir. Hahaha, Longchen tertawa keras, seolah semuanya terkendali. Di reruntuhan jurang mayat raksasa, terkubur di batu penjuru di bawah tanah, saya tidak tahu kapan, sebuah rune kecil di batu penjuru menyala. Di kota kuno Zhao Ming, saat orang membakar tulang, jimat batu giok di, altar dihancurkan, dan saat dibakar, ia memancarkan energi yang tidak terdeteksi, dan meleleh ke dalam kehampaan dan tidak mengeluarkan suara. Tidak ada yang tahu bahwa jejak energi ini perlahan terbang menuju reruntuhan Akademi Ketujuh. Itu tanpa disadari terintegrasi ke batu penjuru dan diserap oleh rune. Tidak ada yang tahu tentang itu kecuali Longchen. Seperti yang diketahui semua orang, kebenaran itu salah, kebenaran itu salah, dan terkadang trik yang lebih sederhana dan kekanak-kanakan, semakin mampu menipu beberapa rubah tua. Bab 3300, Timur Tidak Cerah dan Barat Cerah Melarikan diri dari domein naga jahat, dia merasa seluruh orang itu santai. Di domein naga jahat, dia merasa memiliki mata, menatapnya sepanjang waktu. Itu adalah mata lili air mata ajaib. Saya tidak tahu metode apa yang digunakannya. Itu bisa melihatnya dari udara, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Longchen mencoba melarikan diri, ia hanya menonton, tetapi tidak menyerang, lalu seperti yang diharapkan Longchen, pukulan Bai Shishi memberikan kerusakan berat, dan ia tidak dapat memulihkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Melihat dia pergi. Dari domein naga jahat, kegelisahan menghilang, dan kekuatan spiritual teratai mata ajaib dapat menutupi seluruh domein. Hal ini terlalu menakutkan. Memikirkannya sekarang, Longchen sedikit takut. Namun, setelah meninggalkan domein naga jahat, Longchen segera menjadi santai dan bahagia. Lebih baik mencari tempat tersembunyi terlebih dahulu dan biarkan Bai Shishi berkultifasi lagi. Karena di domein naga jahat, nafasnya keras, yang tidak cocok untuk penyembuhan Bai Shishi. Ukulan Bai Shishi untuk menyelamatkan Longchen tidak memiliki reservasi dan merusak sumbernya, yang tidak dapat diperbaiki di domein naga jahat. Ketika Bai Shishi sedang berkultifasi, Bai Xiaole dan yang lainnya bertugas melindungi hukum, sementara Longchen membenamkan pikirannya di ruang yang kacau. Sekarang dia punya waktu untuk berurusan dengan pot teratai. Di atas biji teratai, lima biji teratai bersinar dengan cahaya warna-warni, dan setiap biji teratai mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Emas, kayu, air, api, dan tanah adalah lima kekuatan tertinggi. Orang baik, itu setara dengan lima inti kristal dari binatang ajaib, dan lima dantian pembangkit tenaga manusia. Longchen merasakan kekuatan menakutkan dalam biji teratai, dan tidak bisa menahan nafas. Teratai mata ajaib ini terlalu kuat, kali ini dia tidak mati, itu benar-benar nasib buruk. Biji teratai-teratai mata iblis adalah obat utama Zikdan, dan murid naga iblis juga memilikinya, tetapi masih banyak obat tambahan. Apalagi saya masih jauh dari alam para dewa. Biji teratai ini untuk sementara digunakan. Bukan. Bai Sishi menyelamatkan hidupku kali ini, jadi berikan dia biji teratai emas ini, dan biji teratai api. Eh. Longchen tiba-tiba menemukan bahwa biji teratai di polong teratai menghilang, dan hanya api yang bersirkulasi di dalamnya, dan tidak ada biji teratai. Hati Longchen bergerak, tidak hanya tertawa terbahak-bahak, tetapi tubuh naga api meringkuk di kejauhan, dengan nyala api yang mengerikan bermekaran di tubuhnya, ia telah lama mengambil biji teratai api dan mulai menelannya. Cahaya pada sisik naga api berkedip-kedip dan memancarkan paksaan yang menakutkan. Di tubuhnya, Longchen samar-samar merasakan energi sihir yang unik pada bunga teratai mata ajaib. Biji teratai api dari teratai mata ajaib ini melepaskan sejenis api ajaib, yang tidak ada dalam daftar api surgawi, tetapi energinya luar biasa, bahkan huolingar hari ini harus menyerapnya sedikit demi sedikit, dan jangan berani menelan langsung. Berkat biji teratainya, jika tidak, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah apapun, yang meluap sedikit, akan cukup bagiku untuk mati. Saya tidak tahu berapa kali, Longchen takut untuk sementara waktu. Pot teratai ini adalah sumber kekuatan teratai air mata ajaib. Teratai sembilan warna digunakan untuk melepaskan kekuatan teratai. Tanpa polong teratai, bunga teratai hampir membunuh Longchen. Jika ada biji teratai, teratai mata ajaib akan bertarung. Kekuatannya tidak seperti yang bisa dibayangkan Longchen. Longchen mengupas biji teratai kayu, menguburnya di tanah, dan melemparkan salah satu naga hitam yang telah menguliti dan mengeluarkan kristal ajaib dan murid sihir ke dalam tanah hitam. Ketika naga ajaib ditelan oleh tanah hitam dan melepaskan energi kehidupan dalam jumlah besar, Longchen menemukan bahwa biji teratai mangga mulai membengkak. Lambat laun, setelah sebatang dupa, mereka mulai bertunas. Melihat adegan ini, Longchen digantung hatiku akhirnya melepaskan. Mampu menanam biji teratai berarti dia akan memiliki bunga lili air mata ajaib yang tak ada habisnya di masa depan. Jika tidak, dia akan pingsan dengan memenggal kepala bunga lili air mata ajaib untuk mendapatkan biji teratai untuk alkimia. Satu jam kemudian, naga raksasa itu ditelan, tetapi biji teratai itu hanyalah pucuk kecil yang panjangnya lebih dari satu inci. Setelah biji teratai melahirkan kuncup, mereka tampak hidup, berputar dan merangkak ke satu arah, seperti cacing tanah yang menyeret rumah dan merangkak. Longchen melihat ke arah itu merangkak, bergerak di dalam hatinya, menggalinya keluar dari tanah dan meletakkannya di dekat inti ruang yang kacau. Benar saja, ia terus merangkak ke arah tanah hitam. Ketika mencapai persimpangan dengan tanah hitam, ia berhenti. Itu mulai bersinar di sekitarnya. Ada banyak rumput peri yin dan yang ditanam di sini. Rumputan peri ini adalah harta yang Longchen dapatkan ketika dia berada di alam bawah, tetapi di alam peri, itu tidak biasa. Biji teratai bersinar, dan rumputan peri yin dan yang di sekitarnya mulai layu perlahan, lalu berangsur-angsur mati, dan ada uap air di sekitar biji teratai, yang segera membentuk genangan kecil. Saya benar-benar dapat menciptakan lingkungan yang berkembang sendiri. Longchen terkejut, teratai mata ajaib ini terlalu menakutkan. Saya mendengar bahwa bunga teratai mata ajaib hidup di celah antara dunia mayat hidup dan dunia iblis. Ketika dia datang ke sini, dia memilih tempat ini untuk tumbuh, dan dia mengubah lingkungannya sendiri. Longchen tidak ragu untuk menyatukan biji teratai air dan biji teratai tanah ke dalam polong teratai. Segera mereka juga mulai bertunas, seluruh tubuh bersinar, dan rumput periin dan yang di perbatasan tanah hitam semuanya mati. Kehidupannya mengambil nutrisi darinya, dan sangat mendominasi. Segera di tempat pertemuan tanah hitam dan lus, genangan dengan radius beberapa kaki terbentuk, dan tiga biji teratai tidur di dalamnya dan tumbuh perlahan. Di genangan air, ada air jernih dan keru dua warna, membentuk pola tai chi, yang perlahan mengalir, dan Longchen tertegun saat melihat pemandangan itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa penglihatan seperti itu akan muncul ketika bunga teratai mata ajaib ditanam di ruang yang kacau. Itu membuka lingkungan yang cocok untuk kelangsungan hidupnya. Longchen melemparkan mayat naga yang dirawat ke tanah hitam, melepaskan vitalitas tanpa akhir. Pohon dewa jianmu tumbuh dengan liar dan semakin tebal dengan cepat, tetapi teratai mata ajaib ini tumbuh sangat lambat. Satu jam kemudian, teratai mata ajaib akhirnya memuntahkan daun hijau pertama, yang mengapung di atas air, berkilau dan menetes, dengan garis-garis misterius di atasnya, diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Setiap teratai air melahirkan sembilan daun yang lembut, genangannya telah membubung ke kolam beberapa puluh meter, dan tiga teratai air telah tumbuh setinggi satu orang. Akhirnya, Longchen melihat bagian bawah setiap teratai air, dan perlahan-lahan mengeluarkan dua kuncup bunga kecil dari air. Longchen tahu bahwa salah satu dari dua kuncup bunga ini akan berevolusi menjadi bunga teratai sembilan warna, dan yang lainnya akan menjadi polong teratai. Longchen terus melempar mayat, tetapi menemukan bahwa, sebelum dia menyadarinya, semua mayat naga yang dia kumpulkan telah hilang, dan teratai air dengan mata ajaib hanya tumbuh begitu banyak. Longchen terdiam beberapa saat. Dia ingin mematangkan bunga teratai mata ajaib. Dia tidak tahu berapa banyak mayat yang cukup. Bunga teratai mata ajaib ini tumbuh terlalu lambat. Tapi setelah dipikir-pikir, teratai air bermata iblis yang dia temui mungkin membutuhkan waktu jutaan tahun, atau bahkan lebih lama, untuk tumbuh hingga titik ini, dan dia seimbang. Mayatnya hilang, hanya bisa dilakukan sementara. Longchen baru saja akan mundur dari ruang yang kacau ketika dia tiba-tiba melihat pohon suci Jianmu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya tidak tahu kapan, pohon suci Jianmu telah melonjak hingga ketinggian 10 ribu li, dan di pohon itu, ada tulang bunga. Berbunga. Longchen tidak bisa menahan kegembiraannya, pohon suci Jianmu mekar, yang berarti telah mencapai usia dewasa dan akan mulai berbuah.